Hai semuanya, ketemu lagi bersama channelnya Indutuland Kali ini saya tidak berbagi vlog tentang video ekspor malam Ataupun dangdut, ataupun hal-hal yang seru lainnya Tapi kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam memasak Karena posisi saya itu di rumah sendirian Ditinggal merantau orang tua Dan saya ini harus memasak sendiri Dan ini adalah menu yang cukup menarik Karena dengan perbelanjaan yang sangat murah Cuma kalau punya uang dua ribuan tiga lipat saja sudah cukup Nah ini sangat simpel untuk rasa juga lumayan ya Nah ini ada tempe, ada toge Toge itu bahasa ini capar, ini lulang Lulang itu kulit diwan Nah ini membuat rasa gulia itu yang menarik Oke eksekusinya Ini tempenya ini itu diiris dulu nyamping gini Terus diiris kotak-kotak begini Nanti digoreng dulu Biar rasanya semakin mantap Yang telaten kalau masak itu digoreng dulu Kalau masak tempe, kalau diuseng Biar kiannya juga tidak pecah Nah segini saja sudah serasa cukup Tadi itu kan lumayan banyak Nah ini masih sisa tiga Nanti bisa bertelah untuk digoreng Murah toh Nah ini untuk selanjutnya digoreng terlebih dahulu Biar semakin gurih Dan nanti kita akan mengirisi lulang ini Diiris-iris Terus nanti ini dicuci Tinggal bikin bumbu Teman-teman Sahabat ini tuh lain Nah ini selanjutnya untuk Mengirisin Yang namanya lulang tadi Ini rasanya gurih banget Enak Kulit diwan Ini harganya juga murah Untuk pengirisannya Kayak terbiasa dengan diirisan seperti ini saja Diiris gini Kotak-kotak Yang tidak kelihatan kotak Yang penting kan diiris-iris gini lah Kerket-kerket-kerket-kerket gitu bunyi Bahan untuk dimasak Sudah siap semuanya Dari Tempe yang sudah digoreng Wah ini rasanya gurih banget bro Gurih bahan telah Sudah dimakan ini Hmm Rasanya gurih Dan lulangnya atau kulit diwan Sudah dipotong-potong Ini adalah tau genya Bacamuran Sayur juga mantap Terus Setelah ini Bungunya juga sangat simpel ini Cuma membutuhkan Segini saja Kalau masakannya juga gak banyak Bungunya sedikit Setelah ini Cuma pakai bawang 2 Ininya 1 siung Terus Cabai merahnya 4 biji Biar gak terlalu pedas Garamnya sepucuk sendok saja ya Nanti biar gak terlalu asin Nanti ditambahin Moto sudah jauh Rasanya Nah ini caranya ngulak Gimana ini Di printer gini Nah Lanjut Sambah selesai Oh Nah Sudah halus kan Guys Tinggal dikerok-kerok Lalu digongso bumbunya Oke teman-teman Kali ini adalah Penggongsoan bumbu Yang ini bumbu tadi Yang telah kita ulek Dan kita kerok Lalu dimasukkan Gini saja Biar matang Nah ini Dius Srek-srek gini Biar cepat matang dia Tunggu beberapa saat Kira-kira beberapa menit lah Kalau dikira-kira 5 menit Nanti bisa gosong Atau dan seterusnya Sampai ada Bau Berbau Sengak-sengak gitu Berbau Bawang gurih Ya Mantap Nah seperti ini nih Waktunya memasukkan Yang pertama kali dimasukkan Adalah lulangnya Kulit hewan ininya Nah Dicemplongkan gitu Diuleng-uleng Segini Sampur gini kan Nah Ditunggu beberapa saat dulu Biar Ininya Nyampur Dan juga Agak panas Atau yang dinamakan Tanak ya bro Nah setelah Kelihatan Tanak Atau kelihatan Sudah agak lama Kan dia agak Kempuk ininya Kelihatan Teksturnya Terus dimasukkan Ini Toge-nya Nah Habis toge Masuk Diuleng lagi Ini tempenya Akhiran saja ya Karena Tempenya lagi Kan udah mateng Lagi semplongan lagi Kemudian malah disuruh lama nanti Nah Begini terus Diuleng-uleng terus Begini Biar bumbunya itu Nyampur Nah oke Masih Nyimak video saya Ini terus Diuleng-uleng Sampai Ini kelihatan Sabarnya itu Dia itu Peloh Peloh itu Dalam artinya Apa ya Menjadi Teksturnya itu Bikin menjadi Lembut Ini Kan kelihatan Beda Sampai yang tadi Dicemlungkan Aduh Satu Nah Setelah dia itu Kelihatan Alum Nah ini Saatnya Si tempe Ini masuk Jangan lupa Diuntut dulu Masukkan Diuleng Semuanya Nah Ini gak pakai Bumbu yang kecap Atau apapun Ya ini ya Jadi nanti Biar biasanya Itu tambah gurinya Tambah itu Pakai moto Moto itu Mijin Astagfirullah Nyolot-nyolot Ya maklum Orang laki-laki Masak Diuleng-uleng Terus Kemudian Sudah serasa Agak matang Nah Motonya Masuk Nah untuk Takkan moto Itu terserah Anda Serah sendiri-sendiri Yang lebih bagus Itu yang sedikit Yang pas-pasan aja Setelah moto Masuk Kan ini Diuleng lagi Nah terus Diuleng Biar itu Fungsinya kan Bumbunya biar Nyampur Gak kayak Masak super mie Ya bro Nah Terus Nah ini Gak lama Ini udah Mau matang Nah Mas bro Mbak bro Mak-mak Dan yang sedang Mampir di sana saya Nah ini telah matang Nah warnanya juga Seperti ini Ini tinggal disantap Untuk sarapan Terima kasih telah Menyimak video saya Salam Idhatuleng Salam Sahabat Idhatuleng Semoga Sehat Lalu Dan berkah Hidupnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih